Setelah periode penutupan sementara, restoran Sobbuntut Bogor Cafe mengumumkan reopeningnya di Mall Pacific Place Jakarta pada Rabu 6 Maret 2024. Sobbuntut legendaris hotel Borobudur-Borobudur Jakarta yang berdiri sejak tahun 1973 silam ini, keberadaannya telah dikenal para pencinta kuliner, khususnya Sobbuntut di Jakarta. Kini cafe tersebut hadir kembali untuk menyajikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, SBBC memberikan penawaran istimewa untuk menikmati hidangan lezat selama bulan penuh berkah mendatang. Dengan suasana santai sebelum berbuka puasa dengan paket jajanan Ngabuburir Ramadan, hanya dengan membayar 98 ribu rupiah per orang, pengunjung bisa menikmati hidangan legendaris. Karena di pre-opening SBBC, tujuannya itu menyambut Ramadan dan anniversary, tentunya kita menyediakan menu-menu yang akan ada di sepanjang bulan Ramadan, yaitu kita ada jajanan Ngabuburir, itu teman-teman semua itu bisa menikmati menu jajanan Ngabuburir hanya dengan 98 ribu sudah net. Dan tentunya karena kita makanan khasnya adalah top good food, kita ada legendary breakfasting dengan harga 288 ribu plus-plus per orang. Untuk promonya mbak di bulan Ramadhan ini? Kalau untuk promo kebetulan kita juga re-opening, untuk hari ini buat teman-teman semua itu akan mendapatkan free iced tea atau e-campur. Jadi special dessert dari kita dan itu dengan potongan 20%. Lalu untuk kunjungan berikutnya akan mendapatkan potongan 20% dengan minimum spend 500 ribu. Sementara menurut chef restoran Sobbuntut Bogor Cafe, Cipto Nurcahyo menyatakan, perbedaan dengan Sobbuntut yang lain bahwa yang menjadi ciri khas Sobbuntut Bogor Cafe adalah dari proses memasaknya yang cukup lama, karena menggunakan api kecil. Selain itu tentunya daging sapi yang digunakan untuk Sobbuntut adalah daging impor dari Australia. Selain itu di opening kali ini banyak menghadirkan menu baru, salah satunya makanan khas Eropa. Membedakan itu karakternya itu, kalau proses masak, kalau apa? Tamu yang bisa membedakan. Apakah ada resep-resep khusus yang dari? Proses pesem sama, kita pakai normal-normal aja, cuma kita masaknya benar-benar, kita jaga kualitas dan proses masaknya kita lama. Apinya kecil, temperatur 40-60. Bagi impor, kalau kita pakai meat lokal, ya dibilang, kalau impor itu masih merah, seperti ini kan merah. Tapi kalau impor itu, kalau lokal hitam. Karena membedakan cuaca antara Australia sama Indonesia, misalkan panas, misalkan, sama rukidnya juga. Terima kasih telah menonton!